Wa atas lang suam atau mendatangi Wa atas lang mendatangi atau suam hu ing nabi Hu ing nabi Muhammad s.a.w Imro'atun shobo bomotor Ada seorang perempuan mendatangi nabi Bisobin kalawan membawa anak kecil Imro'atun shobo perempuan bisobin kalawan membawa anak kecil Laha gedui Imro'ah Jadi kalau sekarang ada perempuan bawa anak kecil Suam atau mendatangi kiai mendatangi ustad utamanya Anaknya itu akoro'ah yang botak Anaknya botak Jadi memang asli botak bukan karena ditakzir ya Atau kena samsi Paham ya Jadi wanita ini membawa anak kecil Yang mana anak kecil itu Akhirnya Akhirnya Faham saham mengkongusap shobo nabi ala roksi Ing atas sirai shobi Nabi mengusap kepalanya anak kecil tadi Setelah diusap Fas tawa sya'ru Fas tawa mengkong tumbuh rata Istiwa itu rata Tumbuh rata Opo sya'ruhu Opo rambuti shobi Fas tawa mengkong tumbuh rata Langsung keluar rambut Setelah Nabi mengusap kepalanya Langsung keluar rambut Itu pun rata Bukan di bagian atas Atau samping rata Semuanya ada rambutnya Fas tawa sya'ruh Fas tawa mengkong tumbuh rata Opo sya'ruhu Opo Rambuti shobi Akhirnya keluar rambut Selain itu Wa zahabah da'ruhu Wa zahabah lan hilang Wa zahabah lan hilang Opo da'ruhu Opo penyakitnya shobi Berarti bota itu termasuk penyakit Wa zahabah lan hilang Opo da'ruhu Opo penyakitnya shobi Setelah itu Fasami'ah mongkong mendengarkan Mendengar Fasami'ah mongkong mendengar Ahnul ya manak Soko penduduk ya manak Ahnul ya manak Soko penduduk ya manak Akhirnya kejadian tadi Ini langsung viral Langsung viral Bahwasanya Nabi ketika mengusap Anak negeri yang memang Rambutnya itu gak ada Setelah diustab langsung Langsung tumbuh rambutnya Ini langsung viral Dan terdengar Dimana-mana Termasuk Ahnul ya manak Penduduk ya manak Biza lika kalawan Mongkong Mongkong kejadian Fa'ataz imro'atun Ila musaylama Nah sekarang Setelah viral Akhirnya Ada kejadian yang kedua Fa'ataz mongkong Tengto imro'atun Soko penduduk Ada perempuan mendatangi Ila musaylama Ila musaylama Mare musaylama Ada wanita mendatangi Musaylama Musaylama itu Garis miring Seseorang yang mengaku Sebagai Nabi Namanya Musaylama Tulkal Talhab Musaylama Tulkal Seseorang yang mengaku Sebagai Sebagai Nabi Ada perempuan Mendatangi Musaylama Kejadiannya sama Bisa bikin Dengan membawa Anak kecil Akhirnya Akhirnya Musaylama Musaylama ingin meniru Nabi Musaylama itu Seseorang yang Klaim Mengaku-ngaku Dirinya Sebagai Nabi Jadi Pengikutnya juga Ingin Minta Diobati Ya musaylama Saya mendengar Saya mendengar Saya mendengar bahwasannya Nabi Muhammad Sekarang yang Nabi Seperti Diksa Mengobati Anak kecil yang memang Awalnya Ada rambutnya Sehingga Langsung Akhirnya Akhirnya Pengikutnya Musaylama Ingin Minta Obat Seperti itu Dengan Membawa Anaknya Yang sama Musaylama Mengusap Kepalanya Anak kecil Tadi Ternyata Kata Sol Mengku Tetap Bortak Tidak Ada Pengahunya Atau Tidak Bermanfaat Wabak Wabak Lantetap Asol U'ok Bortak Bersalihi In dalam Keturunannya Sol Anak kecil Tersebut Tentang Bortak Dan semua Anak-anaknya Itu Ikut Ikut Bortak Menjadi Keturunan Bortak Wis Itu Termasuk Mujizat Tavi Bahwasannya Beliau Seketika Itu Menyembuhkan Penyakitnya Anak Ketir Yaitu Penyakit Yang Mana Ini Tidak Bisa Didiri Oleh Musaidama Yang Musaidama Sendiri Mengklaim Dirinya Sebagai Bagi Akhirnya Ketika Ada Wanita Ternyata Tidak Bisa Tidak Bisa Memobati Selanjutnya vomit diyorsun Bein Wil Antes Tidak Men Tidak Tidak Bag Tidak Tidak Turstan Alam kecah, opo saifu ukasah Opo pedangnya ukasah Yaumabadrin ing dalam perang badan Pedangnya sahabat ukasah ini pecah Ketika Kejahatan ini ketika diperang badan Akhirnya Fa'akta huwahu jadla Fa'akta mengkau memberikan Hu'ik ukasah Salamu'ahu alaihim Soho'an Nabi Muhammad Salamu'ahu alaihi wa sallam Atau gini Fa'akta mengkau memberikan Soho'an Nabi Hu'ik ukasah Fa'akta mengkau memberikan Soho'an Nabi Hu'ik ukasah Jadla'at ing tongkat Hu'ik ukasah wis Karena pedangnya sudah pecah Sekarang berperang memakai tongkat Kalau di Indonesia Berperang memakai bamburun Tongkat ini Min hatobin Dari kayu Hatob ini kayu bakar Jadi Abu Lahab berserta istrinya itu Mengumpulkan kayu-kayu bakar Dan ingin mencegah Mencegah Nabi Jadi Hatob itu kayu Kayu bakar Sebagaimana hasut Hasut itu Menghilangkan Pahala Kecepatan Lebih cepat daripada Api yang sedang Berada di tengah-tengah Kayu bakar Jadi orang yang hasut Yang dengki pada orang lain Apa hasut? Hasut itu adalah Yaitu berharap Hilangnya sebuah nikmat Yang dimiliki orang lain Jadi Kepikiran ketika ada tetangganya Punya nikmat Tidur tidak tenang Ya Kalau terus Kenapa? Karena saudaranya punya Punya rumah baru Kenapa tak bisa tidur? Karena tetangganya punya Motor baru Jadi dia gak merasa tenang Gak merasa tenang Gara-gara orang lain Punya nikmat Itu namanya hasut Sehingga Punya siasat jelek Bagaimana Sekiranya Nikmat itu Hilang dari orang Orang lain Dengan berbagai macam Niat jahat Tahu ya? Bahaya hasut Menghilangkan pahala Itu lebih cepat Daripada Api yang berada Atau yang sedang Takbul hatob Yang sedang Memakan Kayu Kayu bakar Api itu sangat cepat Menghabiskan kayu bakar Rumah Yang murni Dari Kayu Bagaimana itu Lebih cepat Daripada Yang memang Berbentuk Tembok Sepertini Akan tetapi Hasut Lebih cepat Daripada Api tersebut Menghilangkan Pahala Jadi kata Gunanya Semuanya Pahala Puasa Pahala Sholat Kalau memang Kita punya Asat Tuluk Punya Penyakit hati Yaitu Hasut Iri Denki Kepada Orang Orang Lain Jadi disini Sahabat Bukashah Oleh Nabi Wih Bukashah Wih Sekarang Perannya Gak usah Senjata Tapi Memakai Tongkat Yang mana Tongkat Itu Menhat Darika Kayu Tombak Berasa Sekarang Tapi Ini Cuman Tongkat Bukan Tongkat Bukan Bangur Akhirnya Fasyoro Fiyadhi Saifat Fasyoro Mongko Menjadi Opo Jedan Tongkat Itu Menjadi Fiyadhi Dalam Tangannya Ukashah Saifat Itu Menjadi Bedang Ketika Dikunakan Ternyata Langsung Berubah Menjadi Bedang Fasyoro Mongko Menjadi Opo Jedlan Jedlan Tongkat Tadi Fiyadhi Dalam Tangannya Ukashah Saifat Itu Berubah Menjadi Bedang Walam Yazzal Dan Ora King Seng Seng Opo Saifun Terus Menerus Walam Yazzal Dan Terus Menerus Opo Saifun Ba Dazalika In Dalam Mongkono Mongkono Keperangan Keperangan Indehu Itu Di Dalam Kekuasanya Ukashah Artinya Masih Di Pegang Ukashah Sekilas Penjelasan Dua baris Ini Bahwasannya Ada Sahabat Nabi Yang Berubah Nama Ukashah Ketika Di Tengah Tengah Perang Ternyata Pedangnya Ini Pecah Karena Pecah Termasuk Kemungkinan Besar Tidak Bisa Digunakan Lagi Akhirnya Bagaimana Akhirnya Nabi Menyerahkan Pada Ukashah Sekarang Ganti Pake Tongkat Ini Cuma Setelah Digunakan Tongkat Tadi Langsung Berubah Menjadi Perang Dan Itu Sampai Ke Perang Selesai Artinya Tidak Berubah Lagi Menjadi Menjadi Kayu Bakan Wa Azad Kid Yah Bil Khanda Berubah Bola Terima kasih.